Retak menanti belah Inilah sinopsi politik Sabah yang makin panas Hari ini kita dikejutkan lagi dalam satu suasana politik yang simpang siur Ini diantara dua entiti besar daripada UMNO Barisan Nasional dan PPBM Yang menjadi Abang Long di Kuala Lumpur Di Sabah dia guna pakai ini kuasa untuk pelan-pelan kasih singkir UMNO BN Yang telah terang-terang di Kuala Lumpur sudah berpecah Bertikam lidah dan berhantam terang-terangan Dan hari ini hambusannya sudah berada di Sabah Bagi Bu Mokhtar sebagai seorang Menteri Kerja Raya dan Timbalan Ketua Menteri sudah tidak ada kuasa Kuasa meluluskan peruntukan, kuasa untuk menyelihkan segala-galanya projek dibawah Kementerian Kerja Raya Sudah bukan kuasa dia, kuasa Menteri Kewangan Jadi Bu Mokhtar, bila lagi jangan tunggu lama-lama Come on, inilah masanya Berpadu untuk Sabah Tengok apa juga Kau duduk di Kementerian Kerja ya Dijadikan sebagai bunga mijak, sebagai panghias saja Kan enggak, betul atau tidak Ini bukan saya cakap, ini Bu Mokhtar cakap Ini Bu Mokhtar sendiri telah hantam secara terbuka Di dada ahbar Dan kebanyakan orang-orang kuat UMNO Barisan Nasional juga di Sabah Sudah membincangkannya secara terbuka Dan menjadi perbincangan awam Kuasa sudah tidak ada Kata Bu Mokhtar, siapa meminta projek di Jalan Raya Peruntukan, membaik pulih apa semua Mantenan, minta sama Menteri Kewangan Saya tidak kuasa Itu kata Bu Mokhtar Terima kasih